Polsek Marosebo beberapa hari lalu diserang seorang wago sipil bersenjata tajam jenis golok. Dua polisi yang menjadi korban dan empat anggota polisi yang melakukan penangkapan pelaku dibagi pangkat penghargoan luar biasa oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnapian. Penyerahan langsung dibagikan kepada orang korban di lapangan markas kepolisian daerah Jambi Jumat sore. Dalam agenda tersebut, kedua korban dihadirkan masih dalam kondisi sakit dan masih dalam penanganan medis. Selain belilit perban juga menggunakan kursi roda. Orang korban yang mendapat kenaikan pangkat adalah anggota Polsek Marosebo dan Polres Marojami. Lima diantara dari beribka menjadi Aibda, yakni HSP Manalu, Sangab Tinambunan, Alim Zahir, dan Ivo Saputra. Sedangkan seorang lagi, Jepri, dari Aibda ke Aibtu. Sementara untuk kasat reskrim Polres Marojami AKP Andi Musahal dibagi penghargoan pin emas. Pemberian penghargoan dikatakan Kapolri sebagai bagian raso peduli dan motivasi supaya tetap bekerja dengan baik. Pemberian penghargoan dikatakan Kapolri sebagai bagian raso peduli dan menangkap. Kenapa? Saya ingin memberikan hubungan moral kepada anggota. Jangan takut menghadapi ini. Yang bisa menangkap, yang bisa mengatasi, yang bisa mematahkan serangannya, saya akan beri penghargaan. Dan kepada anggota yang serang, jangan takut. Ini adalah kemungkinan kesubah bagi dekat-dekan. Tapi inilah juga blessing. Blessing dari Tuhan yang mahu kuasa kepada dekat-dekan melalui pin emas Polri, dekat-dekan yang maafkan kepada biasa. Yang mungkin tidak bisa diterima oleh yang lain-lain di hari ini.